Dan selanjutnya ini juga merupakan kasus pemalsuan, puluhan jenis produk dari berbagai merk kosmetik ternama dipalsukan. Produk palsu ini sudah beredar di sejumlah pasar tradisional sejak 6 tahun lalu. Praktek pembuatan dan pemasaran kosmetik palsu kembali terungkap. Produk terdiri dari berbagai merk ternama yang dipalsukan. Bisnis ini dijalankan oleh RE alias S. Tersangka memproduksi dan meraci kosmetik palsu dari bahan yang bukan diperuntukkan untuk produk kesehatan. Beberapa bahkan berbahaya dan telah dilarang. Pabriknya di sebuah ruko di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Selain produk siap edar, dari pengerebekan rumah produksi Rabu 26 Agustus lalu, polisi menyita pula bahan baku kosmetik termasuk sejumlah pewarna dan pewangi gmiah. Kemudian diramu oleh si tersangka ini, pada dasarnya prinsipnya bahan dasarnya itu sama. Tapi kemudian dikemas dalam bentuk yang berbeda-beda. Dengan modus dia menggunakan merk yang sudah terkenal. Tersangka telah membuat dan menjual kosmetik palsu selama enam tahun. Lima tahun lalu, istri RE juga ditahan atas kasus yang sama. Produk kosmetik palsu dipasarkan di sejumlah pasar tradisional di Tangerang dan Jakarta. Oktabari melaporkan untuk NET.